Dalam beberapa video yang sudah pernah saya upload, saya beberapa kali menyebutkan bahwa yang namanya driver power safari Seperti ini adalah driver power sejuta umat Dimana driver power ini dari dulu tahun 90an bahkan mungkin tahun 80an Sampai hari ini masih banyak yang suka dan masih banyak yang memakai Baik untuk keperluan audio indoor di dalam rumah Sampai audio yang sifatnya profesional Yakni sound system yang sampai disewakan untuk acara hajatan Nah ini nih saya kasih contoh atau saya kasih bukti salah satu power yang menggunakan driver safari yang digunakan untuk tanggapan Nah ini dia bro Power yang biasanya dipakai untuk sound system lapangan Pakai driver safari Kita lihat-lihatin dulu ya bro ya Alasan orang memakai driver safari Tentunya karena driver ini adalah driver yang paling mudah dicari di pasaran Selain driver OCL 150 Kalau boleh dikatakan untuk OCL 150 adalah lebih umum digunakan untuk audio rumahan Sedangkan untuk versi safari Seperti ini orang biasanya lebih banyak menggunakan untuk sound lapangan Meskipun bisa juga dipakai untuk sound rumahan Kemudian dalam mencari driver safari inilah yang menyebabkan orang masih doyan dan masih suka memakai driver ini Alasan kedua katanya murah Biaya perakitannya murah meriah Seberpatnya mudah didapat Sehingga lebih hemat Lebih ekonomis dalam merakit sebuah power amplifier Alasan lainnya katanya juga bandel Sanggup dikeber Non-stop selama 12 jam Bahkan 24 jam Dan juga Power ya safari ini Dipakai untuk keperluan apapun bisa Maksudnya Baik dipakai untuk mengendal speaker Twitter Ataupun middle Bahkan sampai Untuk mengendal speaker Subwoofer Dia juga sanggup Dan yang lebih penting lagi Biaya perawatannya Dan maintenance nya Jika suatu saat mengalami kerusakan Biaya perbaikannya Sangat gampang Ya karena Sparepatnya memang Mudah untuk didapatkan Sehingga jika ada kerusakan Siapapun bisa memperbaikinya Nah kita coba Tengok lebih jauh Tentang driver power ini Ya pakai Dua channel ya bro ya Channel satu dan channel dua Masing-masing channel memakai Trafo Dan PSU yang terpisah Ini trafonya 15 ampere Sama ini juga 15 ampere Algo nya ada 10 biji Tuh 8, 9, 10 Ini juga 10 biji Oke ini bukan power saya bro ya Saya informasikan ini bukan power saya Nanti Lebih jelasnya Saya sebutin belakangan ya Oke lanjut lagi Untuk final Masing-masing channel ini Pakai driver Safari Seperti ini Stereo Namun Di BTL Nah Lagi-lagi Power BTL Apa itu power BTL Pasti sudah pada tahu Jika ada yang belum tahu Nanti suatu saat Akan saya bahas juga Apa itu power BTL Dan bagaimana Cara Mem-BTL Sebuah power Kayak gitu Terus Lanjut lagi Pakai sunken Kelihatan ya bro ya Pakai sunken Sebanyak Tua Ke Apa Mana 6 set 6 set ini Kalau dibagi Masing-masing Power Artinya Cuma 3 set 3 set Jadi 6 set Dengan Kondisi Ter BTL Atau Bridge Tie Load Ceritanya ini power Dibawa ke rumah saya Kemarin malam Ceritanya adalah Teman saya Ini baru saja beli power ini Dengan kondisi yang seperti ini Ya ini Bisa dianggap rusak Rusak Yang paling utama adalah Di sini Bagian trawos ini Sudah Kropos semua Terus entah Yang lainnya ada Kerusakan apa lagi Saya sendiri juga Belum tahu Nah Setelah teman saya Beli itu Langsung Dibawa ke tempat saya Katanya saya Diminta Atau Intinya dipasrakan Ke saya Untuk menghandle Power ini Aduh Tak apa Terus Dan lagi-lagi Bro Ini kan Sudah pakai Driver power Safari Yang sudah Di BTL Tapi Lagi-lagi Ngerombanya Juga Tetap Sama-sama Safari Safari Ini dia Bro Tuh Ini juga Tetap Jadi Teman saya Ini beli power Adalah Yang dibeli Adalah Power Safari Kemudian Dia ingin Ngerombak lagi Ngerombaknya pun Tetap pakai Sama-sama Safari Seleranya Juga Sama Artinya Safari Saat ini Masih Banyak Yang fanatik Namun Disini Dia ingin Ngerubahnya Adalah Sesuai Dengan Silir Radia Kalau Disini Di BTL Pakai Sebuah Transistor Entah Nilainya Berapa Yang ditutup Ini Saya Belum Sendiri Belum Tahu Paling Perkiraan Ya 33 Kilo Nah Untuk Yang Merubahan Sini Teman Saya Sudah Menyediakan Drivernya Dia Sendiri Yang Rakit Cuma Nanti Saya Diminta Tolong Untuk Merangkai Disini Untuk Merakit Disini Penataan Disini Aku Dibingung Tak Tokoy Opo Kemudian Nah Ini Driver Yang Sudah Dia Siapkan Terus Ada Yang Katanya Adalah Andalan Dia Adalah Ini Dua Isi Dua Isi Untuk BTL Ini Ini Yang Bagus Ini Saya Belum Tahu Harganya Berapa Cuma Kemarin Sempat Saya Tanya Untuk Pre-M BTL Ini Isinya Ini Berapa Anda Bisa Ngebak Enggak Kira Berapa Saya Sendiri Enggak Tahu Harga Pastinya Yang Berapa Cuma Teman Saya Kemarin Bilang Isi Ini Dia Beli Harganya Rp 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 50.000 Aduh Tau kan Mahal ya Mahal Nah itu ya bro Sekedar Informasi sedikit Sesekedar Menunjukkan Bahwa Sampai Sehari ini Masih Banyak Yang Fanatik Dan Masih Tetap Bertahan Dengan Power Safari Meskipun Power Tersebut Adalah Untuk Power Lapangan Meskipun Saat ini Sudah Sangat Banyak Power Yang Beredar Di Pasaran Power Fabrik Buatan Cina Ataupun Power Power Rakitan Yang Driver Sudah Melajat Dengan Pesat Mulai Dari Kelas D Kelas H Kelas G B Kelas T Terus Ada Kelas Apalagi Tapi Masih Saja Banyak Yang Masih Fanatik Dengan Driver Power Safari Hari Ini Es Gitu Untuk Informasi Singkatnya Ini Adalah Contoh Booking Dan Ini Nanti Rencananya Akan Saya Romba Akan Saya Rakit Ulang Tapi Saat Ini Masih Belum Sempat Karena Sibuk 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 Dengan Hal Yang Lain Dan Juga Masih Belum Ketemu Inspirasi Kira Kira Tak Pak No Gimana Model Rangga Ini Wish Gitu Bro Ya Jika Nanti Suatu Saat Sudah Selesai Saya Rakit Ulang Kan Saya Upload Kembali Video Power Ini Sekian Ya Bro Selamat Pagi Dan Selamat Beraktifitas Beraktifitas